Halo teman-teman lulusan gaming, akhirnya hero baru sudah rilis Yuta Okotsu, wah ini serius GG banget ya dan wajib punya teman-teman, se-overpower apa sih Yuta, kita bakalan cek bagian detail teman-teman nah, skill pertama dan ketiga kita lihat dulu ya, Yuta ini dia gabungan ya teman-teman, taijutsu dan jujutsunya ini ada jadi nggak kayak si Gojo, spesialis kurs teknik atau jujutsu ya, namanya kurs, kurs ya kalau nggak salah ya, ngepaca magic attack lah ya teman-teman, nah ini ya, kurs teknik namanya oke, skill pertama dia akan menerapkan melee attack ya, kita pakai translate aja, setara dengan 180% serangan fisik ya atau taijutsu teman-teman, taijutsu, fisikal teknik, sedangkan kurs teknik itu jujutsu dia nyerangnya AOE nih, ini yang bagus ya teman-teman, karena dia bisa menerapkan penurunan critical resistance kepada musuh selama 2 putaran ini banget banget ya, jadi si siapa Yuta ini bakalan jelas critical kayaknya teman-teman menerapkan, nah ini nih, kematian instan pada target berdasarkan teknik terkutuk oh, jadi kurs teknik atau jujutsunya ini perlu tinggi juga teman-teman dan sisa HP target ya, sesuai dengan kurs tekniknya berapa, sisa HP target berapa misalnya kurs tekniknya 6000, sisa HP musuh 5000, dia bakalan kena instan kill sih, kayaknya gitu tidak akan bekerja pada target tertentu ya, jadi hanya beberapa mungkin boss gak bisa, kayaknya teman-teman oke, seperti itu peningkatan level ya, ini kurs teknik nih jadi wajib banget si Yuta itu build skill 2 nya teman-teman skill 2 ini wajib ya, konsumnya 20 energi, ini 0, ini wajib penuh sih level 10 kalau bisa nah ini ultinya ya teman-teman, ultinya gabungan serangan gabungan taijutsu dan juga jujutsu ya atau physical attack dan magic attack dan disini totalnya 4 hit teman-teman mantep banget sih, demennya gede ya gila, gabungan loh, 137% physical technique, kurs teknik 189 dan 172, 258 lebih tinggi kurs tekniknya sih jadi kalau lulusan gaming lebih worth ya, kalau misalnya kita pakai recollection yang kurs teknik ini bagus tapi kalau dua-duanya juga bagus makanya memonya pasti dia akan meningkatkan physical dan juga kurs teknik serangan gabungannya, ini juga bagus menerapkan ultimate gouge teman-teman ini serangan gabungan bagus banget sih nyerangnya AOE dan setara dengan 1999% menerapkan ultimate gouge dan meningkatkan nullifikasi pada diri sendiri selama 4 putaran ya jadi kayaknya dia bakalan guard gitu kayak si siapa? gojo kalau nggak salah gitu teman-teman nggak bakalan kena serangan ya kayaknya ya, physical technique pada diri sendiri dan ini meningkatkan ya 20% physical technique akan meningkat matan dan 20% kurs teknik akan meningkat juga wajib serangan gabungan caranya gimana harus ulti ya yuta dan sebelahnya juga harus ulti bareng-bareng dan disini bisa menerapkan damage deal juga nih cooperative ultimate effect teman-teman mantep nih damage dealnya 20% 2 putaran deals range attack damage to all enemies juga ini bagus ya, bagus banget serius aduh iklan apa ini oke seperti itu dan kita lihat pasif atau auto skillnya I won't let you die dan ini bagus banget saat giliran dimulai jika HP sekutu selain diri sendiri ya tidak lebih dari 60% jadi harus berkurang ya 60% minimal di bawahnya hanya dapat digunakan 3 kali dalam pertempuran oke diluncurkan ketika energi terkutup tidak kurang dari 10 ya jadi energinya energi kalau tidak kurang dari 10 dia bisa nge-heal memulihkan 25% nah ini yang paling dibutuhkan dia bisa nge-heal ke semua sekutu 25% dari HP selain diri sendiri ya jadi dia bisa ngasih HP nge-heal ke rekan tim dirinya gak dapet nih atau menimbulkan sedikit kerusakan pada pada core spirit ini bagus nih serius bagus banget menghabiskan 10 energi terkutup menerapkan 10% peningkatan teknik ya ini juga bisa di cover ultimate dodge untuk diri sendiri wah ini auto sering ulti sih kalau misalnya HP musuh eh HP HP rekan tim atau sekutu itu pada sekarat ya minimal 60% wah ini bagus ya teman-teman bagus nice nice pasif bagus banget dan ini kita lihat memiliki peluang menimbulkan kerusakan serangan jarak dekat musuh yang melakukan serangan jarak dekat ya jadi dia bisa kayak apa sih namanya reflect damage gitu gak sih ya teman-teman kayak reflect damage ini ini mantep banget oke Yuta Yuta by the way dia untuk secara tillis memang pantes ya layak untuk mendapatkan tillis paling tinggi SS ya dan dia gak bakalan kabur dia justru malah bisa ngasih heal kalau HP rekan tim ini sekarat nah sedangkan kita lihat ini bagus sih recollectionnya pas banget ya karena dia bisa ngasih kursus teknik dan physical technique juga selama 2 putaran bisa digunakan selama 6 putaran ya dan ini ketika HP tidak lebih dari 40% dia bisa merecover 20% HP untuk diri sendiri ya cocok banget ya karena si Yuta itu dia gak dapet jatah heal teman-teman aduh ya nanti ya kalau yang mau DM oke gitu teman-teman kita gaca aja ya kita gaca menggunakan akun utama serius ini akun utama ada kita punya 2 sih akun utama jadi kita gaca dulu gaca pakai akun yang paling utama ini akun paling utama sih nah yang kita dapetin tiket gratis ya mantep banget nih ada 10 tiket mantep parada tiketnya dan yang penting stamina nya ini josh banget kita gaca kan ini kita langsung pakai tiket ya ada banner lagi gak gak ada disini phantom parada oke banner nya itu habis kah oh enggak megumi masih yang lainnya habis ini ya ini banner biasa dan ini paid ya bayar jadi kita langsung gas kan yuta okotsu semoga tiket gaca gratisan langsung dapet nih dapet yuda dong ini lagi konten loh ya kasih kita yuta ini gak ada suaranya lagi oke gak apa-apa gak ada suara animasi aduh sayang sekali gaca pertama ampas kayaknya karena gak ada suaranya teman-teman sebentar oke gaca yang kedua kita draw lagi sikat please lah kasih yuta kalau gak dapet yuta pensi nih please aduh kayak gini lagi sih di collection ya hot hot party dua please aduh ini bagus sih dapet dua memo tapi yang penting yutanya sih lusat gaming gak peduli sama wih momo terus ya gila momo momo lagi megumi aduh kacau ini teman-teman kacau kacau oke ya yang berikutnya dua akun nanti lusat gaming bakalan gaca di dua akun utama teman-teman jadi kalau gak dapet ya ampas wih gila dapet sih ini harus dapet ini tangannya mengeluarkan house okohaki kalau versi one piece ya dua tiga wah gokil tiga SSR teman-teman ini akun harusnya wangi kalau dapet yuta kalau gak yes dapet masamichi yaga dan yuta dong wah nyicil dulu nih dapet memonya sekarang tinggal dapet yutanya lusat gaming gak peduli sama memonya sih sebenarnya teman-teman wah gila punyanya sih aduh gokil malah koki flies hahaha yuji ini salah alamat yuta bukan yuji coy sialan ya dapetnya yuji harusnya yuta tapi malah yuji oke satu lagi sial kita gak peduli memonya yang penting hero nya teman-teman masa memonya mulu aduh gila sih ini rate nya satu lagi udah habis teman-teman ya say goodbye buat akun yang satu ini kalau gak dapet haha kalau gak dapet pensi nih pensi pensi oke ada harapan ada harapan satu lagi aduh masih ada harapan masih ada harapan kill 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 masih ada harapan tapi kalau gak ada animasinya apakah dapet aduh sialan dapetnya memo lagi coy memo saking gampangnya dapet memo terus dan sialan ya oke akun yang kedua yang pertama ini gak dapet jadi agak zong termasuknya ya gak apa-apa ya teman-teman friend please lah kasih kita gratisan dong nah lumayan tabungan 500 terima kasih yang sudah ini ya bantu oke sekarang kita masuk ke akun satunya oke akun berikutnya please kasih kita wangi yuta akun yang kedua ini kalau akun satu doang memang bonco sih gila gacha kurang hoki yah ini juga gak ada animasi si gojo ya biasanya kalau tapi gak juga teman-teman kemarin kadang hoki 1 2 nice kayaknya wah gila ini baru hoki nih akun yang diharapkan malah gak hoki dan ini kayaknya hoki aduh oke lumayan dapet wish from the past yes i will kill you akhirnya kita dapet yuta teman-teman nice try 1 kali yah wah gokil dapet yuta memonya aduh memonya belum dapet nih ini 1 kali multi yah tapi memonya belum sih memonya jadi tetap kita habiskan demi yuta teman-teman yuta kita habiskan aja sikat ya pokoknya sikat lah dapet lagi beruntung banget sih ije bang justru malah gak ada hausoko hakinya beruntung ya yang penting kita tonton dulu ah beli iski lawan aduh kayak gini udah ampas nih ampas beneran aduh gak ada momogi lagi momogi yaga yaga masagi satu lagi dong boom ayam masa gak dapet lagi nih yuta lagi memonya juga gak apa-apa kayaknya udah dapet yuta jadi ampas nih ini rednya jadi ampas ya gak apa-apa kita habiskan teman-teman kita habiskan untuk si yuta semoga dapet memonya ya oke ayolah yang tidak diharapkan tiket gratis malah dapet dan ini malah pake cube ampas loh kayaknya udah kalau udah dapet si yuta udah jadi ampas oke teman-teman sisa 2000 dan nice shoot sih menurut usan game ini udah bagus ya karena ini akun lama dan termasuknya udah hoki ya oke seperti itu dan kita next bakalan tes si yuta ya teman-teman nanti kita tes yuta ini sayangnya yang akun satunya gak dapet sih mana sih yuta nah keren banget ya cakep banget nanti bisa pake memonya si gojo teman-teman memonya gojo bagus atau memo yang paling baru ya punyanya si megumi yang gojo juga teman-teman di bannernya megumi itu juga cocok karena dia bisa ngeheal hanya bisa ngeheal buat diri sendiri ya ini cocok banget teman-teman sekipun gak dapet memonya tapi kita lihat di collection pake ini juga cocok karena dia juga kombo gak sih dia lebih kan ultimate gouge dan bisa recover 25% hp ketika dia menggunakan common skill atau ultimate skill jadi ini udah bagus banget dan bahkan bisa menerapkan di medil ke semua rekan tim oke mungkin seperti itu aja ya teman-teman alternatifnya pake ini aja ya yuta thank you sampai jumpa di video selanjutnya nanti kita bakalan tes yuta dulu deh ya teman-teman kita tes wait